Intro Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Deni Indrayana siap bersaing dengan petahana Sahbirinur pada pemilihan Gubernur Tahun mendatang Pilgub Kalimantan Selatan bakal bertambah ramai dengan pencalonan sejumlah tokoh bandua yang ingin lebih memajukan Kalimantan Selatan Salah satunya Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Deni Indrayana yang menyatakan siap maju dan bertarung pada Pilgub Kalimantan Selatan tahun 2020 mendatang Hal ini disampaikannya saat menggelar Jumpa Pers bersama Wak Media di Kota Bajar Baru Deni Indrayana berharap masyarakat Kalimantan Selatan bisa mendukung dirinya untuk maju dan bertarung pada Pilgub 2020 mendatang Deni Indrayana mengaku siap bertarung dengan seniornya Yakti Petahana Sahbirinur atau Inkumben dan peluang untuk menang pasti ada sehingga ia meminta dukungan pada masyarakat dengan visi dan misi yang sama pertama dulu yang pasti dalam 2-3 hari ini saya dari waktu ke waktu punya keyakinan punya optimisme bahwa peluang untuk menang itu ada tentu saya akan mengatur strategi mengatur persiapan tapi pasti tidak bisa sendirian jadi karena itu saya butuh hubungan dari masyarakat Kalimantan Selatan yang punya visi yang sama punya keyakinan yang sama ingin menghadirkan Kalimantan Selatan yang lebih amanah lebih bersih biar ekorupsi lebih baik lebih sehat Dini Indrayana juga menambahkan dirinya siap menang tanpa curang dan siap kalah tanpa salah Muhammad Lutfidara Ndepahami melaporkan dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Terima kasih